Seorang perempuan kepergok melakukan pencurian kotak amal di Masjid Al-Mubarokah Lingkungan Cibulan RT3 RW4. Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar pada Kamis 8 September 2022 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Warga berhasil mengamankan pelaku yang telah menjalankan aksinya sendirian. Ketua RW4 Entis Sutisna mengatakan, Peristiwa itu bermula saat warga mencurigai salah seorang perempuan yang tengah berada di gang keluar masjid. Karena merasa curiga, sejumlah warga kemudian memeriksa kondisi masjid. Setelah itu warga mendapati bagian jendela dan pintu masjid sudah dalam keadaan rusak karena ada yang mencongkelnya. Kemudian warga pun memeriksa kotak amal dan ternyata juga sudah rusak. Ya Pantris, itu bagaimana kejadiannya pencurian seropak masjid? Ya kejadiannya tadi malam saya ditelepon oleh warga kalau ada laporan pencurian. Nah kemudian saya melihat kesana telah ditangkap yang mencuri di depan gang yang masuk ke sini. Ya, itu bagaimana katanya? Pakai alat atau apa? Dongkel apa gimana sih? Pakai alat. Nah, kemudian itu kata warga yang menangkap katanya si gerbang masjid membuka. Ya, kemudian ada orang di situ di depan gerbang, kemudian masyarakat yang lewat di curiga, kemudian masuk masjid. Dan terus melepon pengurus masjid dan dicek ternyata pintunya sudah ada yang mencongkel dan membuka. Kemudian dicek ke dalam kotak amalnya, tiga-tiga-tiga, dan uangnya tidak ada. Ya, menurut pengakuan si pelaku itu katanya disuruh. Itu bagaimana menurut pendapat Pak RW sendiri? Ya, kalau saya sih sebetulnya percaya saja gitu, jadi itu modusnya seperti itu. Kemungkinan karena menurut pengakuan dia yang masuk dan mencoba itu laki-laki gitu. Dia hanya di titipan uang gitu, yang mencuri yang laki-lakinya. Menurut dia itu kabur duluan gitu. Orangnya orang mana itu Pak pelaku Pak? Kalau dari pengakuan sepintas ya maksudnya orang Singapar, nah akan tetapi ya gak tau lah karena bolak-balik orangnya seperti ODGJ gitu. Ia menduga pelaku kemungkinan masuk melalui jendela masjid. Sebab kondisi jendela menjadi rusak karena ada yang mencongkel namun terhalang teralis. Sehingga pelaku pun masuk melalui pintu masjid. Ada tiga kotak amal di dalam masjid yang kondisinya sudah rusak dan terbuka. Setelah mendapati kotak amal masjid dalam keadaan rusak, warga akhirnya mengamankan perempuan yang diduga melakukan aksi pencurian kotak amal tersebut. Saat mereka mengamankan terduga pelaku, warga pun menemukan linggis yang digunakan pelaku untuk masuk dan merusak kotak amal. Bahkan mereka juga menemukan sarung untuk membungkus uang kotak amal. Meski begitu warga kebingungan karena terduga pelaku seolah seperti orang gangguan jiwa. Sebab saat ditanya identitas jawabannya tidak jelas. Dan jelaskan kronologinya bagaimana kejadian pencurian tadi. Kondisi pencurian dari malam setelah berdaya saat. Seorang perempuan yang pada saat jalan kaki dan didolok ke Cimaraga sehingga bertemu dengan atas nama Indonesia RD dan Her. Keduanya membonceng kemudian berangkat ke lalun-nalun. Di seputar lalun-nalun kemudian berhenti. Nah yang bersama tanda-tanda ke salah satu masjid. Kemudian mengambil satu kotak berikut barang bukti Inggris. Setelah dicek di dalamnya keisi Rp1.355.000. Dengan cara bagaimana itu? Dengan cara dicongkel pakai linggris yang difasilitasi oleh Inggris L.D. Kemudian yang kesambutan ditemukan oleh warga dan diamankan ke posisannya. Ya sementara untuk dari kepolisian apakah ada pengejaran untuk D dan R tadi? Sudah kami cek langsung untuk kami langsung bergerak ke Cimaraga dan didolok. Karena keterangan info awal bahwa saudara D dan R Ojek di pangkalan seputar Cimaragas Tapi menurut keterangan dari pangkalan yang ada ojek di Cimaragas Nama kedua orang tersebut tidak ada. Bu aku sendiri warga mana itu? Bagaimana? Pelaku sendiri warga mana itu Pak Iyang perempuan? Warga sementara yang didapat adalah Kampung Bro Desa Soekarame Kabupaten Kasih Kemalaya Itu informasinya itu gangguan jiwa? Bagaimana itu? Informasi awal memang kalau kita lihat Cara bicara Kemudian makan Kemudian kita juga sempat ke air Berbeda dengan orang seperti biasa Terima kasih Atas kejadian ini pihaknya pun langsung membawa Terduga pelaku itu ke Polosek Banjar Untuk pemeriksaan lebih lanjut soal pencurian kotak amal tersebut Mulisin Harapan Rakyat Banjar Selamat menikmati Selamat menikmati